Halo teman-teman, Assalamualaikum Hari ini kita buat ide bisnis Ide bisnis yang sangat menarik banget Ide bisnis keseharian saya ya Jadi kebetulan setiap hari saya bikin Tripik tempe buat dijuang Nah teman-teman, ini kayak gini ya Ini tripik tempe hasil bikinan saya Ini tripik tempe crispy banget Dan bumbunya juga gak aneh-aneh ya Jadi yuk kita simak bareng-bareng Bagaimana proses dan cara membuatnya Teman-teman, kita siapkan Ini adalah tempe ya Dua tempe ukuran Ini kira-kira 20 x 30 cm ya Nah teman-teman, ini tempenya Kita belah dua dulu Ini kita buat tempenya biar padat dulu ya Ini kita belah dua, kayak gini Nah Lalu kita balikkan Kayak gini ya Kita kupas plastiknya Nah teman-teman, biar tempenya padat Ini kita simpan dulu Selama 6 jam atau 1 hari Sampai 12 jam ya Nah giniin saja naruhnya ya Nah seperti ini Kita diamkan dulu 6 sampai 12 jam Biar padat Sudah 6 jam teman-teman nih ya Nih lihat Tuh buluknya jadi makin banyak Ini jamurnya makin banyak ya Ini tandanya sudah padat Nah teman-teman Kita tumpuk aja gak apa-apa Lalu kita iris Kita iris tipis teman-teman ya Kayak gini Nah Bisa tipis ATM Gini teman-teman loh Iris tipis ya Jadi kalau misalkan Belum disimpan 6 jam Itu gak bisa diiris tipis ya Jadi harus disimpan dulu Selama 6 jam atau lebih Atau 1 hari lebih bagus ya Lebih padat lagi Jadi pas diiris itu Gak keropos ya Tempenya tuh Enak banget Diirisnya tuh Lecir ya Nah teman-teman Seperti ini Tipisnya Setipis ATM Terus teman-teman Diiris semua Pisaunya harus tajam ya Harus tajam Harus tipis pisaunya Biar motongnya bisa tipis Lihat sampai kayak gini tuh Sampai rawing ya Ini saking tipisnya Yang utama Pisaunya harus tajam Dan harus tipis ya Seperti ini teman-teman Oke terakhir Ini kita Potong 3 teman-teman Kita potong 3 ya Nah jadi 3 bagian Lalu kita siapkan baskom Ini ada tepung tapioca Setengah kilo Tepung tapioca Nah ini kita cupas ya Setengah kilo tapioca Untuk tepung berasnya Ini kita pakai 6 senok ya 6 senok makan tepung beras 1 2 3 4 5 6 6 senok makan Tepung beras Ini garam Garamnya 1 senok makan ya 1 senok makan penuh Nah segini Kasih bicin 1 senok makan juga Nah bumbunya ini ada Bawang putih sama ketumbar Bawang putih 10 siung Ketumbar 5 senok makan Ini kita ulek bareng-bareng ya Atau teman-teman bisa di blender Bawang putih sama ketumbarnya Ulek sampai bawang putihnya halus Ketumbarnya jangan sampai halus ya Masa pecah-pecah aja Yang penting bawang putihnya nih Dihalusin dulu Nah seperti ini teman-teman Udah halus Kita masukkan ke adonan Semua keputusin aja Ini ada telur Nih telur Ini sepotong ya Telurnya jangan semua Kita ambil sepotong Kita kocok dulu Kenapa gak semua Kalau satu semua itu terlalu rapuh nanti Gorengannya ya Jadi pakaiannya setengah aja Satu butir telur Untuk satu kilo tepung ya Oke teman-teman Kita pake setengah aja Nah kayak gini ya Karena kita buat setengah kilo Ini ada air Setengah gayung Nah setengah gayung Kita gebrusin Ini mengaduknya juga gak terlalu lama ya teman-teman Tuh langsung Aduk Karena sifat dari tepung tepioka Itu mudah cair ya Oke teman-teman Setengah kilo airnya setengah gayung ya Nah Oke kita aduk Ini sudah selesai Langsung jadi Oke teman-teman Sudah jadi itu Kayak gini ya Kita kasih pewarna Ini ada pewarna makanan Bewarna kuning Biar agak cerah sedikit Kasih warna kuning ya Secukupnya aja teman-teman Nah kayak gini Oke sudah siap Kita goreng Nih gak usah Macem-macem bahannya Cukup ini saja Rasanya udah khas Rasanya bandung banget Kita tunggu minyaknya Sampai panas ya Ini baru gak golotok minyaknya Ini tempenya kita Berdirikan dulu Biar tidak jamuran lagi ya Kalau ngejamuran lagi Nanti rapat lagi nih tempenya Nah minyaknya sudah panas Nih teman-teman Saya pakai wajan besar ya Biar sekali gorengnya itu banyak Ya cepat ya Kalau katanya kecil malah lama Oke teman-teman Kita langsung aja Slupin kesini ya Nah kayak gini Tuh Kepat-kepatnya sedikit Bersambungkan Gunakan api besar Dan harus stabil panasnya ya Sampai jumpa Nah teman-teman Menggorengnya harus pakai minyak banyak ya Kalau minyak sedikit Ini tidak akan crispy hasilnya Sampai jumpa Bae Kepat selamat menikmati 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 nah temen-temenang ini juga tunggu ya tunggu sampai setengah kering kita selatukan sama yang barusan nah lihat teman-teman nih sudah setengah kering tuh ya kita sama satu kan sama yang barusan yang barusan diangkat Oke seperti ini nah jadi proses pengeringannya itu seperti ini ya harus banyak harus banyak kalau sedikit keringnya enggak akan full ini akan bisa tahan sampai dua bulan harus seperti ini harus banyak mengeringkannya nah ini kita tinggal tunggu 10 menit 10 menit ini pasti matang nah sudah 10 menit teman-teman lihat tuh sudah ngaguh rosak suaranya ya sudah seperti daun kering ini tanahnya sudah matang kita angkat semua Hai teman-teman kita angkat kita saring aja jadi menggorengnya harus banyak ya biar sempurna keringnya ya kalau pakai minyak sedikit nggak bakal kering bikin keripik tempe jadi minyaknya harus banyak ya teman-teman Oke kita angkat segini tuh uh ini berat banget lumayan kita angkat nah ini bubuki kita sayur dulu ya keringnya basah nih Oke kita celupkan lagi satu demi satu ya satu persatu jadi kita tubuhkan kompen untuk uh gila banget ini ya Nah teman-teman kita masukin plastik kita kemas kemas pakai plastik bal kecil ukuran 30 kali 50 cm ya Nah kita kasih alas kardus seperti ini Nah kita sesuai rapi kalau dikemas pakai plastik ukuran seperti ini bisa tahan sampai 2 bulan kalau dikemas pakai plastik kecil paling tahan sampai satu bulan ya Oke teman-teman diberikan seperti ini ya caranya Nah seperti ini teman-teman ya Nah teman-teman jadi satu bahas tengah ya atau bahas ukuran satu kilo nih Oke kita timbang sekarang ya jadi berapa kilo dari dua tempe ini seribu gram berarti satu kilo ini 695 gram 6 on aja ya jadi satu kilo 6 on Wow lumayan banget ini teman-teman hasilnya ya ini modalnya cuma tempe dua biji lihat hasilnya jadi banyak nah harga 100 kilo di tempat saya ini harga 120 ribu rupiah seperepat 30 ribu teman-teman boleh coba main ke puncak ya beli oleh oleh setepik tempe Bandung seperti ini satu kilo 120 ribu rupiah Oke kita tes tingkat kekeringannya kayak gimana ya yang bagus nah ini teman-teman ini kita ramas nih ya tuh kering banget tuh nih di jaman kering bisa tahan sampai dua bulan dalam plastik ya nah teman-teman nih ya dua tempe dua geblek tempe bisa jadi satu kilo 6 on nih satu kilo kalau tempat saya harganya 120 ribu per kilo nih wow banget ke dunia oke teman-teman ini udah bisa sangat lumayan banget bisa dibuat untuk oleh-oleh di masing-masing daerah tripik tempe krispi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati